Pesan anggota DPR RI masa jabatan 2019-2024 telah menggelar sidang paripurna terakhir kemarin. Sidang paripurna terakhir juga diisi dengan penyerahan tanda penghargaan secara simbolis kepada perwakilan fraksi-fraksi di DPR RI. DPR RI menggelar sidang paripurna terakhir menutup masa jabatan 2019-2024. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang paripurna terakhir di gedung Nusantara II Senaya. Sidang paripurna terakhir diawali dengan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kemudian dilanjutkan pembacaan hasil pembahasan panitia angket dan tim pengawas dan ditutup dengan pidato penutupan masa sidang DPR oleh Puan Maharani. Perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan akhir... Dalam sidang paripurna ketua DPR RI Puan Maharani juga menyematkan tanda penghargaan kepada para anggota DPR. Tanda penghargaan diberikan kepada perwakilan fraksi-fraksi di DPR, BDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PKS, Demokrat, dan P3. Tanda penghargaan berupa PIN sempat menuai kontroversi. Pemberian PIN penghargaan digodok balek DPR dan disahkan dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. Sidang paripurna sekaligus menutup masa kerja anggota DPR RI periode 2019-2024.